Di sisi lain, pemirsa pengamat ekonomi menilai saat ini yang dibutuhkan pelaku usaha mikro maupun industri kecil adalah fasilitas kredit bagi UMKM yang saat ini dipandang masih kecil. Pengamat ekonomi dari Indigo Network, Ajib Hamdani menyebutkan, diharapkan dengan adanya Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, pemerintah dapat tingkatkan rasio kredit bagi pelaku UMKM, di mana data terakhir rasio kredit UMKM dipandang masih rendah, yakni 18 persen. Untuk itu diharapkan rasio kredit bagi UMKM bisa meningkat hingga 30 persen. Holding ultramikro antara tiga entitas BUMN, BRI, Pegaden, dan BNM adalah bukti nyata dari komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan rasio kredit di sektor UMKM, di mana data terakhir tahun 2020 masih menunjukkan rasio kredit UMKM masih sangat rendah, di kisaran 18,6 persen. Pembentukan holding ultramikro ini diharapkan bisa terus mendorong sehingga rasio kredit bisa sampai dengan 30 persen untuk UMKM. Tetapi masih ada tiga PR penting setelah terbentuknya holding ultramikro ini. Yang pertama adalah bagaimana meningkatkan literasi keuangan para UMKM. Yang kedua adalah membangun sebuah... Pembentukan hadiah terbentuknya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.